Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang crypto currency untuk mengenal lagi dalam crypto currency kita harus mengetahui ranking pertama sampai 100 untuk crypto yang ada di market price nah ini penting karena ranking 1 sampai 1 itu untuk melihat liquidity dari sebuah mata uang crypto biar aset kita tetap aman nah bagaimana kita bisa mengetahui ranking crypto tersebut kita bisa download aplikasi yang bernama coinmarketplace kita download dulu di playstore ya kita cek playstore terus kita tuliskan coin ini sudah ada ya coinmarket kita klik ini berhubung saya sudah download kita buka ya nah ini background dari coin coinmarketplace ya disini bisa melihat top coin yang ada di 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 apa di platform apa aja terusnya kita bisa melihat greener dan loser dari dari setiap token yang ada di trading dan kita juga bisa melihat news news ini penting ya kapan token itu akan naik kapan itu akan turun gitu ya jadi yang biasa untuk trading kriptocurrency harus sering-sing membaca news nah ini kita melihat kriptocurrency dari peringkat 1 sampai 100 gitu ya kenapa dia bisa bisa memberikan 1,2,3 itu dilihat dari jumlah aset yang beredar dari seluruh token yang ada di atau yang sudah ditradingkan ya di semua platform dari jumlah mata jumlah token supply maksimum dikali harga pada saat ini gitu jadi misalnya bitcoin gitu ya bitcoin kita cek nih di harga bitcoin itu 49 ribu pada saat ini pada saat ini terusnya market cap dari total yang beredar itu hampir sekitar 925 bilion nah ini dari total marketplace ini dia akan menjadi peringkat pertama itu terus peringkat selanjutnya di ethereum 452 binan di 90 ini ada kardano dan doge ya doge waktu itu sempat ke peringkat 4 waktu waktu doge menembus di 0,7 dolar gitu mungkin next time ketika doge akan menembus di 1 dolar dia mungkin akan menyalip binan oke ini ini kenapa kita penting untuk melihat ranking dari setiap eh mata uang cryptocurrency ya ini saya lihat dari 1 sampai 100 ya 1 sampai 100 bisa di cek dan bisa dipelajari oke dari setiap ini untuk menunjukkan eh seberapa liquid untuk aset atau seberapa aman kita kita menyimpan atau menginfersasikan dana kita di dalam cryptocurrency gitu nah dari data ini kita bisa lihat misalnya doge contohnya ya ini kita lihat bisa grafik terusnya disini ada open high the average terusnya untuk selama perdagangan di 24 hour terusnya ada market cap untuk yang sudah di perdagangan itu sebesar 67 bilion dolar terusnya supply eh mata uang yang sudah disupply itu 129 bilion itu 129 miliar ya dan total yang supply 129 artinya disini eh token ini udah beredar di semua eh market ya atau sudah di pegang oleh holder holder itu pemegang koin gitu nah dari dia pertama keluar doge ini sudah eh naik 93 ribu persen dari awal dia keluar ya disukup signifikan signifikan gitu terusnya mungkin kita lihat binan ya ya kita lihat binan ini sama yang saya terjelaskan eh ini kita bisa lihat eh market di eh BNB itu di perdagangkan di di patuh malah aja kita bisa lihat ada disini ya terus eh 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 nah kita juga perlu lihat nih website nih websitenya eh apa binan eh ini nggak bisa dibuka karena harus pakai VPN ya jadi kita bisa melihat website terusnya twitter chat chat eh untuk sosial medianya ini penting ya untuk mengetahui eh eh 100 eh ranking terbaik untuk cryptocurrency yang kedua itu yaitu exchange itu flapon untuk perdagangan nah eh peringkat pertama itu binan itu kita melihat dari volume perdagangan eh selama 24 jam gitu ya jadi dalam 24 jam di binan itu sudah eh menghasilkan volume trading sebesar 130 billion dolar atau sekitar 130 miliar dolar ya jadi ini penting ketika kita menyimpan aset kita eh itu untuk melihat likuiditas dari sebuah eh exchange gitu ya nah ini ini cukup penting ya jadi saya juga memiliki platform binan yobi coin x jadi sama coin base pro jadi ya minimal dua gitu ya jadi kalau di Indonesia kan terbesarnya indodak ya itu itu perlu lah di lokalnya di lokalnya ini 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 portfolio jadi kita bisa meng-create portfolio apa yang mau kita simpen di sini gitu jadi ini penjelasan tentang coin marketplace yang perlu agen ketahui ketika ingin terjun dalam dunia cryptocurrency mungkin cukup sekian video saya ini ya kita nantikan video selanjutnya terima kasih semuanya terima kasih